Kisah Sepasang Raja Wali, Jilip 12 Dia jengkel sekali, marah sekali Melawan dengan tenaga, tidak mampu, bahkan kalah jauh sekali Melawan dengan maki-makian, ternyata pemuda itu pun pandai sekali bicara, bahkan setiap kata-katanya menusup perasaan Dia kalah segala-galanya Perasaan ini membuat dia terasa begitu nelangsa, teringat dia akan kakeknya Karena kalau ada kakeknya, tentu tidak ada manusia berani bersikap begini kurang ajar kepadanya Selama hidupnya, ketika kakeknya masih ada, dia belum pernah mengalami penghinaan seperti ini Juga kalau ada Shanti Dewi yang biarpun halus dan lemah namun amat berwibawa itu, agaknya dia ada yang membela Sekarang, dia seorang diri dan dihina orang tanpa mampu melawan sedikitpun Teringat akan ini, biarpun pada dasarnya ceng-ceng bukan seorang darah yang cengeng, bahkan amat keras hati dan pantang menangis Karena ibadiri, kini tak dapat menahan tangisnya dan dia menundukan muka, menutupi kedua matanya yang mengalirkan air mata Siapakah pemuda tampan yang amat liha itu? Dia ini bukan lain adalah Ang Tek Hoat Seperti telah diceritakan di bagian depan, pemuda ini semenjak meninggalkan ibunya di puncak bukit angsa di Lembah Wong Ho, telah banyak mengalami hal yang hebat-hebat Selama dua tahun dia menjadi murid Saichu Lomo dan memperoleh ilmu kepandayan yang amat tinggi Kemudian petualangannya sebagai si jari maut dengan menggunakan nama Gak Bun Beng untuk merusak nama musuh pembunuh ayahnya yang sudah meninggal itu Dan kemudian setelah dia dikalahkan oleh Putri Milana yang membuat dia malu dan penasaran sekali Dia bertemu dengan Kong Tutek bekas tokoh Pulau Neraka yang telah mewarisi kitab-kitab peninggalan dua orang iblis tua dari Pulau Neraka Yaitu Cui Beng Koe Ong dan Bu Tek Siao Jin Karena Kong Tutek menderita sakit ingatan, tokoh ini yang melihat wajah Tek Hoat mirip sekali dengan Wan Keng Nen yang telah meninggal Mengira bahwa dia berhadapan dengan Wan Keng Nen dan menyerahkan pusaka-pusaka peninggalan dua orang iblis tua itu kepada Tek Hoat Berikut pedang pusaka Cui Beng Kiam yang ampuh dan catatan pembuatan obat perampas ingatan yang amat luar biasa Karena mencobakan obat perampas ingatan dan obat penawarnya kepada Kong Tutek Maka kakek ini waras kembali dan melihat dia tertipu, dia hendak membunuh Tek Hoat Namun kalah dan bahkan dia yang terbunuh oleh Tek Hoat yang telah menjadi lihai sekali Dengan hati girang Tek Hoat yang telah mewarisi ilmu kepandayan hebat Bahkan masih ada dua buah kitab peninggalan Cui Beng Koe Ong dan Bu Tek Siao Jin yang dianggap gurunya dan yang belum dilatihnya Pemuda ini lalu pergi hendak pulang ke rumah ibunya di puncak Bukit Tangsa, membawa dua buah kitab dan sebatang pedang Kini dia tidak sedih lagi menyamar dengan nama Gak Bun Beng Dia telah menjadi seorang yang berilmu tinggi dan dia menganggap bahwa di dunia ini tidak akan ada yang dapat melawannya Maka dia berhak menggunakan namanya sendiri dan hendak mencari nama besar dengan keruk yang akan menimbulkan kegemparan di dunia Akan tetapi alangkah kecewa hatinya sesudah dia tiba di puncak Bukit Tangsa Dia mendapatkan rumah ibunya kosong dan ibunya tidak berada lagi di rumah itu Bahkan melihat bekas-bekasnya, agaknya sudah lama ibunya meninggalkan rumah itu tanpa meninggalkan pesan apapun dan kepada siapapun Tek Hoat menjadi jengkel dan marah kepada ibunya, lupa bahwa dialah yang telah melanggar janji Ketika pergi dahulu, dia berjanji untuk pulang menengok ibunya setiap tahun Akan tetapi dia telah pergi hampir 4 tahun lamanya dan baru ini dia pulang Terpaksa dia pergi meninggalkan Bukit Angsa lagi dengan tujuan mencari ibunya Dan terutama sekali mencari nama besar di dunia Kang O Pertama-tama dia harus mengunjungi Butong Pai dan memberi hajaran kepada para tokoh Butong Pai yang telah berani menghinanya 4 tahun yang lalu Kedua, dia akan mencari Putri Milana di Kota Raja dan akan menantangnya untuk menebus kekalahannya 2 tahun yang lalu Kemudian dia akan membuat geger dunia Kang O dan minta diakui sebagai jagoan nomor 1 Lalu dia akan menantang pendekar supersakti atau pendekar siluman majikan Pulau S Dengan cita-cita besar itu, pergilah Tek Hoat dari Bukit Angsa Akan tetapi sebelum semua cita-citanya terkabul, dia bertemu dengan rombongan Pek Lian Kau dan dalam bentrokan kecil antara dia dengan para tokoh Pek Lian Kau Dia telah memperlihatkan kepandainya yang dasyat Para tokoh Pek Lian Kau tertarik, lalu memujuknya dan membawa pemuda yang masih hijau ini pergi menghadap pangeran tua Yaitu pangeran Liong Binong di Kota Raja Pertemuannya dengan pangeran Liong Binong membuat terbuka mata pemuda ini bahwa jalan satu-satunya untuk mencari kedudukan tinggi Juga membuat nama besar dan melakukan kegemparan di dunia adalah membantu pangeran ini Kalau sampai mereka berhasil merampas tahta kerajaan, tentu dia akan memperoleh pangkat tinggi Dan siapa tahu terdapat kesempatan baginya untuk kelak merampas mahkota sendiri dan menjadi kaisar Lamunan muluk-muluk ini membuat Tek Hoat untuk sementara melupakan urusan pribadinya Dan mulailah dia mengabdi kepada pangeran tua yang mengangkatnya menjadi pengawal kepala Dan menugaskannya mewakili pangeran ini mengadakan kontak dengan para pembantu pangeran di luar kota raja Ketika kaisar Keng Hsi melamar putri Shanti Dewi ributan untuk diperistiri adik tirinya Pangeran Liong Kahai Ong, adik tiri pangeran tua, diam-diam pangeran tua ini tidak setuju Tentu saja dia tidak setuju karena ikatan keluarga itu akan memperkuat kedudukan kaisar atau kakak tirinya sendiri di dunia barat Karena itulah maka diam-diam dia mengusahakan agar pernikahan itu gagal dan dia lalu mengirim segokan dan bujukan kepada Raja Muda Tambolon Seorang pemberontak di daerah butan untuk menghalangi diboyongnya putri Shanti Dewi di daratan besar Bahkan dia mengutus orang kepercayaannya yang baru, Angtek Hoat untuk menyelidiki kebutan dan membantu usaha penggagalan pernikahan itu Demikianlah singkatnya keadaan Angtek Hoat yang muncul di butan sebagai seorang pemuda yang menyembunyikan mukanya di balik caping lebar ketika putri Shanti Dewi hendak mandi Kemudian melihat bahwa pasukan Raja Muda Tambolon berhasil, dia diam-diam membayangi Seng Putri bersama Ceng Ceng yang melarikan diri Dia pula yang menyamar sebagai pedagang garam untuk membantu dua orang gadis pelarian itu lolos, kemudian dan menyamar sebagai tukang perahu Semua itu dilakukan agar dia dapat mengamat-amati dua orang gadis itu, dan terutama sekali agar putri Shanti Dewi tidak sampai lolos dan dapat mencapai kota Raja Kalau saatnya tiba, dia akan menggiring Seng Putri ini dan diaturkan kepada majikannya, kemudian terserah keputusan pangeran Leong Bin Ong Hanya dia harus mengakui bahwa diam-diam dia tertarik dan terpesona oleh kecantikan dan sikap halus Seng Putri Sehingga dia diam-diam membayangkan betapa akan gembiranya kalau dia dapat menduduki pangkat tinggi, kalau mungkin Kaisar, dengan seorang istri seperti Putri Butan ini Baru sekali ini Tek Hoat merasa tertarik kepada seorang wanita, dan biasanya dia memandang rendah kaum wanita Akan tetapi, rencananya menjadi berantakan karena kenakalan ceng-ceng yang melemparkan buntalannya ke sungai Padahal buntalan itu berisi pedang cuwi Beng Kiam Tentu saja dia tidak mau kehilangan pedang itu dan cepat meloncat ke air sehingga perahu itu hanyut sendiri Dia melakukan pengejaran sambil berenang secepatnya Namun tetap saja tidak dapat mencegah terjadinya tabrakan sehingga perahu itu terguling Cepat dia meloncat ke darat dan lari di sepanjang tepi sungai dan akhirnya dia melihat ceng-ceng dalam keadaan pingsan hanyut di air Dia segera menolong gadis itu, namun tidak berhasil menolong Putri Shantidewi Sama sekali dia tidak mimpi bahwa Putri itu telah ditolong oleh seorang yang namanya akan membuat dia terkejut seperti melihat mayat hidup Yaitu Gakbun Beng musuh besarnya, pembunuh ayahnya yang telah dianggapnya mati itu Tekhoat yang memiliki wata amat luar biasa, kejam, dingin, tak mengenal sedikitpun perasaan iba, penuh dendam dan penuh kebencian terhadap manusia umumnya Hanya mengejar keuntungan diri pribadi saja, betapapun juga bukanlah seorang yang mudah hanyut oleh nafsu birahi Dia seorang pemuda yang kuat luar dalam, kuatlah perasaannya yang seperti membeku dingin sehingga ketika dia menolong ceng-ceng, mengempiskan perut darah itu yang penuh air, kemudian menanggalkan pakaian ceng-ceng karena pakaian itu basah kuyuk Melihat bentuk tubuh yang sedang mekar dan menggeirahkan itu, dia sama sekali tidak terangsang Bahkan secara kasar dia menolong ceng-ceng karena marah, menganggap gadis ini yang menghancurkan rencananya sehingga dia terpisah dari Shantidewi Kemudian setelah melihat nyawa ceng-ceng tertolong, dia mengenakan jubahnya pada gadis itu dan menangkap ayam, memanggangnya, kemudian dia memancing ikan Selanjutnya kita telah mengetahui apa yang terjadi Kini, melihat ceng-ceng menangis, Tek Hoat mengerutkan alisnya Hatinya seperti ditusuk-tusuk atau diremas-remas Memang ada keandahan pada diri Tek Hoat, keandahan yang seolah-olah tidak normal, yaitu dia tidak tahan melihat orang menangis, atau lebih tepat, melihat wanita menangis Mungkin saja hal ini timbul dan menjadi wataknya karena di waktu dia masih kecil, sering sekali dia melihat ibunya menangis sesenggukan dan terisak-isak dengan sedihnya Bahkan hampir setiap malam dia melihat ibunya menangis seorang diri dan kalau ditanya kenapa menangis, ia hanya menggeleng kepalanya Boleh jadi Tek Hoat merupakan pemuda keras hati dan dingin yang tiada keduanya di dunia Apalagi setelah dia mempelajari ilmu-ilmu mukjijat dari dua iblis tua pulau neraka, wataknya menjadi makin tidak lumrah Namun kesan mendalam karena tangis ibunya setiap malam itu masih melekat di hatinya sehingga kini, melihat ceng-ceng menangis, dia seolah-olah mendengar ibunya menangis dan hatinya seperti diremas-remas Air, kenapa kau menangis? Tanyanya sambil membalikan tubuh, duduk menghadapi gadis itu Ditanya dengan suara yang halus seperti itu, makin menjadi-jadi tangis ceng-ceng, akan tetapi segera ditahannya ketika teringat bahwa yang menegurnya adalah pemuda yang memanaskan dan menjengkelkan hatinya itu Dia mengintai dari celah-celah jari tangannya dan dengan heran dia melihat betapa pemuda itu amat pucat wajahnya, pandang matanya sayu dan amat berduka, agaknya menderita sekali melihat dia menangis Sudahlah, mengapa menangis? Aku tidak akan mengganggumu dan kalau tadi kau tersinggung, sudahlah kau maafkan aku dan jangan menangis, suaranya halus dan lunak, bahkan agak gemetar Hal ini mengherankan hati ceng-ceng sehingga otomatis tangisnya berhenti Teringat dia akan kata-kata pemuda itu tadi ketika dan menyerangnya, melihat orang mengamuk masih mending, asal jangan melihat orang menangis Agaknya pemuda ini memiliki kelemahan, pikirnya, yaitu tidak tahan melihat orang menangis Teringat akan ini, ceng-ceng lalu menangis lagi sesenggukan Diam-diam dia mengintai dari celah-celah jari tangannya, melihat betapa pemuda itu memejamkan matanya, menggigit bibirnya kemudian berkata dengan lantang, harap kau jangan menangis Akan tetapi ceng-ceng menangis terus, memaksa diri menangis sungguhpun kini tidak ada air matanya yang keluar, karena memang tangisnya tangis buatan, disembunyikan di balik kedua tangannya Karena dia tertarik melihat sikap pemuda yang aneh itu dia lupakan kemarahan dan kedukaannya, maka tentu saja sukar baginya untuk benar-benar menangis Tekhoat makin tersiksa Suara sesenggukan itu persis suara ibunya di waktu malam Nona, kau maafkan aku dan jangan menangis Kau lihat aku tidak melakukan sesuatu kepadamu, bukan? Kalau aku berniat buruk, betapa mudahnya aku memperkosamu ketika kau pingsan Akan tetapi aku tidak berniat buruk Uhuhuhuhu, huuhuhu, huuhuhu, ceng-ceng memperhebat tangisnya dan dari celah-celah jari tangannya dia melihat betapa pemuda itu pun makin hebat penderitaannya Kau, kau, telah menanggalkan pakaianku, engkau telah menelanjangi aku, berarti engkau telah menghinaku Uhuhuhu, nanti dulu, jangan menangis, Nona Memang benar aku telah menanggalkan semua pakaianmu, kemudian mengenakan jubahku ini kepadamu Akan tetapi, kalau tidak begitu, habis bagaimana? Pakaianmu basah kuyuk, engkau terancam bahaya maut dan satu-satunya care untuk menolongmu hanya mengeluarkan air dari perutmu, kemudian mengeringkan pakaianmu Aku melakukan semua itu hanya untuk menolongmu, untuk menyelamatkan nyawamu Uhuhuhu, bohong, huuhu, bagaimanapun juga, kau telah menghinaku dan setelah kau melihat aku telanjang, bagaimana aku tidak akan malu setengah mati Bagaimana aku dapat bertemu pandang denganmu? Uhuhuhu, kalau begitu jangan memandang aku Ceng-ceng menangis makin hebat sampai menggerung-gerung Dari celah-celah jari tangannya dia melihat benar betapa pemuda itu menjadi makin gelisah dan bingung, bahkan kemudian berkata, sudahlah, jangan menangis Sekarang apa yang harus kulakukan untuk menebus dosa, asal kau jangan menangis Kau harus berjanji, tidak, harus bersumpah Baiklah, aku bersumpah Bersumpah bagaimana? Keluarkan sapu tanganmu, untuk saksi sumpah Tek Hoat yang ingin agar darah itu benar-benar menghentikan tangisnya, maka terpaksa dia mengeluarkan sapu tangannya Sesungguhnya, pemuda ini bukanlah seorang yang begitu bodoh Akan tetapi dia benar-benar tidak tahan mendengar dan melihat wanita menangis Dan kalau saja bukan Ceng-ceng, tentu dia sudah menggerakkan tangan membunuhnya Dia tidak bisa melakukan itu, dia membutuhkan darah ini Bukankah darah ini sahabat baik putri Shantidewi? Dengan perantaraan Ceng-ceng ini dia masih ada harapan untuk mendapatkan putri itu Kalau saja putri itu masih hidup, dan dia yakin masih karena dia tidak melihat mayatnya Baik, inilah sapu tanganku, katanya mengeluarkan sapu tangan Tidak melihat betapa Ceng-ceng menggosok-gosok keras kedua matanya Sehingga menjadi makin merah dan basah air matuk ketika dia menurunkan tangan menyambut sapu tangan itu Taruh tanganmu di sapu tangan ini dan bersumpahlah Kata Ceng-ceng mengulurkan sapu tangan di tangannya Terpaksa Tek Hoat meletakkan tangannya di atas sapu tangan yang berada di telapak tangan Ceng-ceng Bersumpahlah bahwa kau tidak akan menggangguku, kata darah itu Aku bersumpah tidak akan mengganggumu, Tek Hoat mengulang Dan kau tidak akan memandangku Hah, habis bagaimana? Aku kan punya mata pemuda itu membantah Kalau kau memandangku, aku akan teringat bahwa aku pernah telanjang di depan matamu dan aku akan mati karena malu Habis bagaimana? Apakah kalau bertemu denganmu aku harus memejamkan mata? Terserah, memejamkan mata atau membalik belakang atau menutupi mata dengan sapu tangan Pendeknya kau tidak boleh melihat aku Baiklah, di dalam hatinya Tek Hoat memaki Bersumpahlah bahwa kau selalu akan menutupi atau memejamkan mata jika bertemu denganku Aku berjanji akan selalu menutupi atau memejamkan mataku kalau bertemu Dan kau akan selalu menurut kata-kataku Kau akan mengajarkan ilmu silatmu yang tinggi kepadaku Dan engkau akan mencarikan Enci Shanti sampai bertemu Dan engkau akan Wah, tidak jadi saja kalau begitu Tek Hoat lantas berseru keras sambil menurunkan tangannya dari sapu tangan Masa aku harus bersumpah begitu banyak? Pula, tidak mungkin aku mengajarkan ilmu silat Dan tidak mungkin harus menurut segala kata-katamu Melihat ini Cheng Cheng maklum bahwa dia sudah terlalu jauh dalam tuntutannya Maka cepat dia berkata Baik, kalau begitu ulangi dua sumpahmu itu saja Bersumpah bahwa kalau sampai melanggarnya Engkau akan mati muda dan sapu tangannya ini menjadi saksinya Karena ingin lekas beres agar darah itu tidak keruwa lagi Dia berkata Akan tetapi sebagai imbalannya Kau pun harus bersumpah bahwa kau tidak akan menangis lagi Baik, aku bersumpah takkan menangis lagi kalau kau sudah bersumpah Tek Hoat menarik napas panjang dan meletakkan tangannya di atas sapu tangan lalu berkata Aku Sebutkan namamu Aku Angpek Hoat Bersumpah bahwa aku tidak akan mengganggumu Sebutkan namaku Lucheng Koma bahwa aku tidak akan mengganggu Lucheng Dan bahwa aku akan selalu menutupi atau memejamkan matu Kalau bertemu dengan Lucheng Dan kalau aku melanggar sumpah ini Biarlah aku mati muda dan sapu tangan ini menjadi saksi Cheng Cheng Girang sekali lalu menyimpan sapu tangan itu Disakunya Hei, kau mau melanggar sumpah? Hayo pejamkan matu atau membalik Aku mau berganti pakaian Tek Hoat yang terlupa dan membuka matu memandang tadi Cepat-cepat memejamkan matu dan memutar tubuhnya membalik Diam-diam dia mengutuk diri sendiri mengapa dia mau bersumpah seperti itu Akan tetapi Dia sudah terlanjur bersumpah dan memang dia memerlukan gadis ini untuk dapat bertemu kembali dengan Shanti Dewi dan melaksanakan cita-citanya terhadap putri butan itu Kalau segala itu sudah tercapai, membunuh gadis ini apa sih sukarnya? Biarlah sementara ini dia mengalah dulu Pula, dia juga merasa kurang enak dan tidak aman kalau harus melanggar sumpahnya Siapa tahu, sumpah itu benar-benar manjur dan kalau dilanggarnya dia akan mati muda Dia bergidik Nanti dulu, ya Dia masih memiliki banyak cita-cita yang belum terlaksana Pokoknya hanya terletak pada sapu tangan itu Jika kelak dia membunuh gadis ini Atau setidaknya merampas kembali sapu tangannya Berarti sumpahnya sudah punah karena tidak ada lagi saksinya Dengan hati gembira ceng-ceng segera mengganti jubah yang kedodoran itu dengan pakaiannya sendiri Menyimpan sapu tangan di balik hutangnya Dan sambil berganti pakaian dia memandang punggung pemuda itu dengan tersenyum Dia menang Tak disadarinya lagi Dia memberes-bereskan pakaian dan rambutnya agar kelihatan patut Dia mempersolek diri untuk pemuda itu tanpa disadarinya Aku sudah selesai Akhirnya dia berkata Ingin melihat pemuda itu memandangnya dengan kagum Setelah mengenakan pakaiannya sendiri Tentu dia akan tampak lebih cantik Akan tetapi pemuda itu sama sekali tidak menoleh Bahkan melanjutkan memancing ikan Dan tiba-tiba mengangkat tangkai pancingnya Dan seekor ikan lele yang gemuk menggelepar-gelepar Ceng-ceng kecewa Akan tetapi segera teringat Celaka Pemuda itu tentu tidak akan memandangnya Karena sumpah itu Perlu apa dia bersolek? Wah, serba berabe kalau begini Tetapi dia tahu bahwa pemuda itu lebih repot lagi karena harus menghindarkan pandang matanya darinya Biar tahu rasa dia Pikiran ini mengusir kekecewaannya Nona ceng Tak usah nona-nonaan Aku biasa disebut ceng-ceng Hem Ceng-ceng, apakah kau tidak lapar? Tanya tek hoat tanpa menoleh Tentu saja Nah, ini ada sisa ayam panggang Aku tak sudah makan sisamu Kalau begitu, ikan ini kau boleh ambil dan bakar Tanpa menoleh tek hoat menyerahkan ikan itu yang diterima oleh ceng-ceng Dan tak lama kemudian ceng-ceng sudah memanggang daging ikan yang gemuk dan makan dengan lahapnya Tanpa menawarkannya kepada tek hoat Hari mulai gelap, senja telah mendatang Kita harus pergi mencari majikan Apa? Siapa kau maksudkan? Siapa lagi kalau bukan putri Shantidewi? Tek hoat Kau jangan seberangan omong Dan aku bukanlah pelayannya Mengerti? Tek hoat mengangguk-angguk dan merasa girang Tidak keliru dia mengalah kepada gadis liar ini Kiranya sudah diaku sebagai adik angkat Kalau dah membunuhnya Tentu sukar baginya untuk berbaik dengan Shantidewi Kau tergila-gila kepada kakakku, ya? Tek hoat terkejut Akan tetapi hanya mengangguk Dia masih duduk membelakangi ceng-ceng Wah, tidak enak benar begini Masa aku bicara dengan pinggul saja? Tek hoat tersenyum akan tetapi menahan gelap tawanya Habis bagaimana? Aku tidak berani melanggar sumpah Wah, kau menghadap ke sini dan memejamkan meta Masa tidak bisa? Lebih tidak enak lagi buat aku Terus memejamkan meta Masa seperti orang buta Kalau begitu, tutup saja dengan sapu tangan Sapu tanganku sudah kau bawa Terpaksa ceng-ceng memberikan sapu tangannya sendiri yang berbau harum Tek hoat menerimanya, menutupkan sapu tangan itu di depan matanya dan mengikatkan kedua ujung di belakang kepala Kemudian membalik menghadapi ceng-ceng Gadis itu tersenyum lebar menutupi mulutnya Lucu sekali, seperti anak kecil bermain main Ceng-ceng, kau mengatakan aku tergila-gila kepada kakakmu? Memang bukan tergila-gila, melainkan aku, aku jatuh cinta kepadanya Hem, bagus Betapapun juga, engkau bukan pemuda yang buruk rupa dan masih muda lagi Daripada kakakku itu menikah dengan pangeran liong khaiong yang kabarnya sudah hampir 50 tahun usianya Lebih baik menikah denganmu Benarkah tek hoat bertanya girang? Ya, dan aku suka membantumu agar renciku suka kepadamu Asal saja engkau tidak melanggar sumpahmu Kalau kau melanggar, tidak saja engkau tidak dapat berkenalan dengan Enci Shantidewi Malah engkau akan mampus di waktu usiamu masih muda Sayang, kan? Kembali dia tersenyum dan menutupi mulutnya Dia sama sekali tidak mengira bahwa tek hoat dapat melihatnya dari balik sapu tangan sutra yang tipis itu Akan tetapi pemuda ini pun tidak berani memandang langsung, takut akan sumpah Hari telah malam, tidak mungkin kita mencari Enci Shanti Malam ini gelap tidak ada bulan Lalu bagaimana kita akan melewatkan malam? Tak jauh dari sini, di tepi sungai ini terdapat sebuah kudil tua yang kosong Kita dapat bermalam di situ dan tempat itu memang tidak jauh dari sungai Nukyang Besok pagi-pagi, kita mencari lagi, mendengar-dengarkan Mungkin ada nelayan yang tahu bagaimana nasib Enci Shantidewi itu Lega hati Ceng-Ceng Kalau begitu, mari kita ke kuil Dia bangkit berdiri dan pergi Hai, bagaimana aku bisa berjalan kalau mataku ditutup begini? Ceng-Ceng tersenyum Bodoh, kalau begitu mengapa tidak dibuka? Kalau dibuka, mana bisa jalan bersama? Aku tidak mau berjalan dengan matel, terpejam, salah-salah bisa terjatuh ke dalam sungai Ceng-Ceng tertegun dan bingung Habis bagaimana? Kecuali kalau kasut dimenuntun Karena hari sudah hampir gelap dan hutan itu kelihatannya menakutkan Terpaksa Ceng-Ceng menyambar tangan pemuda itu dan menuntunnya Jalan ke mana dia bertanya? Terus saja menurutkan aliran sungai ini Jawab Tek Hoat Yang Dambia merasa geli dan juga bangga bahwa kini dia dapat membalas Sesungguhnya dia dapat melihat melalui sapu tangan tipis itu Akan tetapi biarlah, biar gadis itu tahu rasa, pikirnya Betapapun juga, gadis yang liar dan galak ini ternyata cukup baik, mau menuntunya Mereka tiba di kudil kosong Karena ruangan yang merupakan kamar tertutup hanya sebuah Maka Ceng-Ceng berkata, aku tidur di sini dan biar kau tidur di mana sesukamu asal jangan di kamar ini Berkata demikian dia lalu menutupkan daun pintu Perbuatan ini sia-sia saja karena biar pintu ditutup Jendela di kamar itu melongo tanpa daun Lalu dia membuat api unggung dan tidak mempedulikan lagi kepada Tek Hoat Pemuda ini luar biasa, pikirnya Ilmu kepandainya amat tinggi dan kalau pemuda ini berwatak jahat, sukar untuk melawannya Dan dia, agak aneh rasanya Mengapa hatinya tidak enak mendengar pengakuan pemuda itu yang mencinta Shanti Dewi? Mengapa dia tidak puas? Mengapa dia tadi merasa jantungnya berdebar-debar ketika tangannya menggandeng tangan Tek Hoat? Seolah-olah ada getaran dari tangan itu yang menyentuh hatinya Menimbulkan rasa girang yang luar biasa Mengapa? Selaka, jangan-jangan dia telah jatuh hati seperti yang hanya dikenalnya dalam cerita dongeng Itukah cinta? Memang pemuda itu cukup segala galanya untuk menjatuhkan hati seorang gadis Memang patut dicinta? Betapa tidak? Tampan, gagah perkasa, lucu dan pandai mengalah Biarpun agak kasar, akan tetapi buktinya tidak suka melakukan pelanggaran susila Wah, jangan-jangan aku jatuh cinta kepadanya Bisik ceng-ceng sebelum tidur Menjelang tengah malam dia terbangun karena mimpi ditelanjangi oleh Tek Hoat Ditelanjangi selagi dia sadar dan anehnya, dia dam saja Setelah kelihatan pemuda itu hendak merabanya dan hendak memeluknya Barulah dia meronta dan terbangun Bulu tengkuknya berdiri Kalau tadi bukan mimpi, melainkan sungguh-sungguh terjadi Tentu dia akan membunuh pemuda itu Atau, kalau dia kalah, dia akan melawan mati-matian Kalau perlu mempertaruhkan nyawa untuk membela kehormatannya Berdebah, dia memaki pemuda itu akan tetapi segera teringat bahwa yang dikalahkan pemuda itu hanya dalam mimpi saja Mungkin kenyataannya tidak demikian, buktinya Tek Hoat juga tidak melakukan sesuatu terhadap dirinya Tiba-tiba dia bangkit duduk Terdengar suling ditiup orang amat merdu dan indahnya Akan tetapi hanya lapat-lapat terdengar, agaknya dari jauh Ceng-ceng membereskan rambut dan pakaiannya Kemudian meloncat keluar melalui jendela Biarpun tidak ada bulan malam itu Namun langit bersih terhias bintang sejuta Cukup memberi cahaya penerangan di permukaan bumi Dia melangkah dengan hati-hati Mencari-cari Akan tetapi ternyata Tek Hoat tidak berada di kuil itu Kemana perginya pemuda itu? Buntalannya pun tidak nampak Ceng-ceng mulai bergidik Ngeri dia memikirkan bahwa dia ditinggal sendirian saja di kuil tua itu Kuil yang biasanya dalam dongeng Kalau sudah kosong dan kuno begitu selalu dihuni oleh siluman-siluman Cepat dia keluar dari kuil dan mendengar suara suling lapat-lapat dari depan Dia lalu melangkah maju menuju ke arah suara itu Tak lama kemudian dia sudah mengintai dari balik pohon Memandang ke arah Tek Hoat yang berdiri di tepi sungai besar Sungai Nukyang Kiranya dia telah berada di tepi sungai itu Di mana anak sungai dari hutan memuntahkan airnya ke situ dan di tepi sungai tampak Tek Hoat yang tadi meniup suling Kini pemuda itu sudah berhenti meniup suling dan menyelipkan kembali sulingnya Yang menarik perhatian Ceng-ceng adalah sebuah perahu besar yang bergerak mendekat pantai Di mana pemuda itu berdiri Sebuah perahu yang indah dan mewah Dan tampak diterangi lampu-lampu sehingga dia melihat beberapa orang berpakaian tentara Mengiringkan seorang berpangkat tinggi yang mewah pakaiannya ke pinggir perahu Ceng-ceng mengintai penuh perhatian dan memasang pendengarannya agar dapat mendengarkan apa yang akan terjadi Dia melihat Tek Hoat memberi hormat kepada pembesar itu dari pantai sambil berkata Maafkan, hamba tidak sempat melapor karena hamba tidak dapat meninggalkan gadis itu sebelum dia tidur Hem, Ang Tek Hoat Ceritakan semua yang terjadi Kami sudah mendengar akan lenyapnya puteri itu Akan tetapi belum jelas bagaimana Apa saja yang telah kau lakukan selama melakukan tugas yang diperintahkan saudara tua kami Lelong Binong Rombongan penjemput puteri itu telah berhasil dihancurkan oleh tambolon Dan puteri itu bersama pelayannya yang sudah diangkat saudara Berhasil meloloskan diri Akan tetapi hamba terus membayangi mereka Bahkan hamba telah berhasil mengajak mereka naik perahu hamba Bagus Bagaimana puteri itu? Benarkah hamba cantik tanya pembesar itu? Memang cantik jelita seperti bidadari Dan paduka beruntung sekali Ah ah, sayang sekali dia harus dikorbankan demi cita-cita Orang setengah tua itu menghela nafas Akan tetapi, kalau semuanya berhasil gak akan tetap menjadi selirku Aku Lelong Kahai Ong bukanlah orang yang suka menyianyikan waktu Eh, tek hoat Lalu bagaimana? Di mana dia? Harap paduka sudi memaafkan hamba Terjadi kecelakaan Perahu bertabrakan dan terguling Hamba berhasil menyelamatkan adik angkatnya akan Tetapi belum berhasil menemukan puteri Shantidewi Hah? Bodoh Habis bagaimana? Selaka, jangan-jangan dia terjatuh ke tangan orang-orangnya kaisar Hamba akan mencarinya sampai dapat besok pagi Kalau andai kata dia terampas oleh orang lain Hamba akan merampasnya kembali Harap paduka jangan khawatir Kata tek hoat Hem, baik Apa perlu kau dibantu pasukan? Tidak perlu, Ong, ya Hamba lebih leluasa bekerja sendiri Hamba tanggung akan bisa menemukan puteri itu Asal dia belum tewas Bagus, kami akan menanti saja di kota raja Di sana masih banyak urusan dan kau harus cepat kembali Banyak tugas menantimu Baik, Ong, ya Tiba-tiba ceng-ceng yang bengong terlongong itu terkejut karena mendengar suara berkeresekan di belakangnya Dia menoleh dan melihat seorang laki-laki berpakaian hitam Berjenggot panjang berdiri tepat di belakangnya Dia hampir berteriak dan membuka mulut Eek, eek, eek Mulutnya telah dibungkam tangan kiri orang tua dan sebelum dia sempat melawan Pundaknya sudah ditotok dan dia roboh lemas dalam rangkulan orang itu SSSTT, diam, jangan bergerak Aku bukan musuh melainkan sahabatmu dan sahabat puteri Shantidewi Setelah berkata demikian dan melihat ceng-ceng mengangguk Orang itu menotok lagi dan ceng-ceng terbebas Darah ini terkejut dan heran Demikian banyaknya orang pandai di sini Pemuda itu lihae dan orang ini pun hebat kepandainya Dia memandang sejenak Orang itu mukanya membayangkan kedagahan Matanya sipit seperti orang mengantuk Alisnya tebal dan kepalanya agak botak Jenggotnya panjang Usianya tentu sudah ada 50 tahun Pakaiannya biasa saja seperti pakaian petani Melihat orang itu memperhatikan ke depan Dia pun lalu memandang lagi Kini tampak betapa pemuda itu berbisik-bisik di dekat perahu Dengan si pembesar tinggi yang ternyata adalah Pangeran Liong Khaiong Tunangan Shantidewi Ceng-ceng berdebar-debar Bingung dia dan diam-diam dia memaki-maki tekhoat Kiranya pemuda itu adalah kaki tangan Pangeran Liong Khaiong Akan tetapi apa artinya ini semua? Kalau dia kaki tangan Pangeran Liong Khaiong Mengapa dia bersikap begitu aneh? Tidak bersama anggota rombongan lainnya yang dipimpin oleh pengawal Kaisar Tan Siong Khai? Mengapa bertindak secara rahasia? Dan apapula artinya kata-kata Pangeran itu bahwa Shantidewi terpaksa harus dikorbankan demi cita-cita? Ceng-ceng menjadi bingung dan tidak bergerak sama sekali Hanya melihat betapa tekhoat telah pergi dengan cepat menuju ke kudil kembali Sedangkan perahu mewah itu pun bergerak ke tengah sungai Cepat, mari pergi dari sini Kalau dia kembali dan dapat menyusul kita, celaka Kita berdua bukanlah lawannya, bisik laki-laki setengah tua berjenggot panjang itu Hem, mengapa aku harus menurut kata-katamu? Siapa tahu bahwa kau lebih jahat lagi daripada dia? Nona Lu, percayalah kepadaku Mungkin kakakmu Lu Kiong belum pernah menyebut namaku Akan tetapi aku mengenal baik Lu Long Hiong bekas pengawal Kaisar Aku adalah rekan dari Tan Siong Khai Aku sudah mendengar bahwa kakakmu gugur Dan aku hampir mengerti semuanya, kecuali beberapa hal Apakah yang terjadi? Siapakah sebenarnya pemuda bernama Angtek Hoat itu? SSTT, marilah kita segera pergi Kakek itu mendesak Tidak, sebelum kau menjawab pertanyaanku Dia seorang manusia luar biasa, ilmu kepandainya sangat tinggi Aku sudah tahu Tapi dia adalah pengawal Pangeran Leong Binong Pangeran yang merencanakan pemerontakan Bahkan Pangeran itulah yang mengatur pencegatan rombongan hingga kakakmu tewas Pemuda itu tangan kanannya dan Pangeran Leong Khai Ong tadi telah menyalahgunakan niat baik Kaisar yang menjadi kakaknya sendiri Mereka itu demi cita-cita pemberontakan tidak segan-segan melakukan kekejian Bila perlu membunuh putri Shanti Dewi dan engkau Oh, marilah, Nona Demi keselamatanmu sendiri dan keselamatan Shanti Dewi Dengan hati penuh kengerian ceng-ceng lalu mengikuti laki-laki itu melarikan diri Dia percaya penuh karena bukankah dia sudah menyaksikan dan mendengarkan sendiri pertemuan dan percakapan antara Pangeran Leong Khai Ong dan Ang Tei Hoa? Kiranya pemuda itu seorang matemata pemerontak Kiranya justru musuh dari kerajaan Kaisar dan kerajaan Butan Hendak mencelakakan Shanti Dewi Bahkan yang merencanakan pencegatan rombongan yang mengakibatkan terbunuhnya kakeknya adalah para pemberontak itu Dan dia sudah tertarik hatinya oleh Teh Hoa Ah, ada apa, Nona lu tanya kakek itu Tidak apa-apa, jawab ceng-ceng karena yang terasa nyeri adalah jauh di dalam lubuk hatinya, bukan badannya Setengah malam penuh mereka berjalan terus melalui hutan-hutan dan pegunungan Dalam perjalanan ini, kakek tadi menceritakan keadaan kerajaan yang diancam pemberontakan dan memperkenalkan dirinya Dia adalah seorang pengawal Kaisar pula, di bawah Tansyong KHI dan bernama Soe Ki It Dia bertugas untuk menyelidiki secara diam-diam keadaan rombongan itu Tentu saja dia tidak secepat pendekar super sakti yang juga melawat ke Butan dan berhasil menolong Raja Butan Akan tetap sebagai seorang penyelidik yang tahu akan keadaan negara Dia mempunyai pendengaran dan pencuman yang lebih tajam Dia mendapatkan rahasia dari pemberontak yang menaruh tangan-tangan kotor ke dalam pencegatan itu Maklum bahwa Raja Liar Tambolon juga digerakan oleh tangan kotor dari kota raja sendiri Dia telah melihat pula sepak terjang tek hoat yang hebat Dan maklumlah dia bahwa dia bukan pula lawan pemuda itu Maka ketika memperoleh kesempatan, dia mengajak lari ceng-ceng Mendengar semua penuturan ini, ceng-ceng makin terheran-heran dan bingung Tak disangkanya bahwa pernikahan Shantidewi akan membawa akibat sedemikian hebat Dan peristiwa itu terlibat dengan pemberontakan yang ruwet Bagaimana dengan Enci Shantidewi tanyanya dengan khawatir? Sudah ku selidiki, Nona Kabarnya putri itu juga tertolong secara ajaib oleh seorang nelayan tua yang tidak dikenal siapa sebenarnya Kera menolongnya amat ajaib hingga sukar aku mempercayai cerita mereka itu Tetapi, laki-laki gagah yang menolongnya itu telah pergi bersama seng putri Sekarang yang saya ingin ketahui adalah, kemanakah rencana Nona dan seng putri tadinya setelah terpaksa meninggalkan kakek Lu yang gugur? Kakek meninggalkan pesan agar supaya kami pergi ke kota raja, minta perlindungan dan bantuan kepada putri Milana So Ki It mengangguk-angguk Memang tepat sekali pesan kakekmu Akan tetapi beliau tidak tahu akan perubahan di kota raja Kalau engkau dan putri Shantidewi sudah tiba di kota raja dan berada di tangan putri Milana Kiranya setan pun tidak ada yang berani mengganggu Akan tetapi, justru perjalanan menuju ke kota raja itulah yang amat sukar dan berbahaya Kaki tangan mereka sudah disebar di mana-mana untuk menangkap kalian berdua Oh, habis bagaimana? Harap Nona jangan khawatir Aku juga mempunyai teman-teman Dan nanti akan kita atur bagaimana membawa Nona pergi ke timur dengan selamat Akan tetapi, kurasa tidak tepat kalau Nona pergi ke kota raja sebelum bertemu dengan putri Shantidewi Kalau kita berhasil sampai ke timur, lebih baik kalau Nona untuk sementara berlindung di benteng yang dikuasai Jenderal Kauli yang ditapal batas utara ibu kota Hati Cheng Cheng agak lega mendengar bahwa Shantidewi juga tidak tewas dan telah tertolong orang pandai Sungguh pun dia bingung memikirkan mengapa begitu banyak orang pandai muncul Siapakah penolong Shantidewi dan kemana perginya kakak angkatnya itu? Dua hari kemudian, tibalah mereka di sebuah dusun dan di sini terdapat pasukan kaisar yang masih setia kepada kaisar Sou Ki It lalu mendandani Cheng Cheng sebagai seorang perlah Lengkap dengan kumis palsu sehingga andai kata Tek Hoat sendiri bertemu dengannya kiranya akan sulitlah untuk mengenalnya Demikian pendapat Cheng Cheng ketika dia memperhatikan wajahnya sendiri di depan cermin Setelah membawa bekal secukupnya, Sou Ki It bersama Cheng Cheng lalu menunggang kuda-kuda pilihan, melanjutkan perjalanan mereka ke timur Kita tinggalkan dulu Cheng Cheng dengan pengawal kaisar Sou Ki It yang melakukan perjalanan amat jauh ke timur, dan mari kita mengikuti perjalanan Putri Shantidewi Secara kebetulan dan aneh sekali, Putri Shantidewi tertolong oleh pendekar Sakti Gakbun Beng Pendekar ini sudah mengenyampingkan urusan dunia, hidup tenteram di antara rakyat kecil, kadang-kadang menjadi petani, atau kadang-kadang bercampur dengan para nelayan Selalu memilih tinggal di dusun-dusun yang dianggapnya tidak akan terjadi hal yang penting Sungguh di luar dugaannya bahwa hari itu dia terlibat dalam urusan yang amat besar Bukan hanya menyangkut urusan diri pribadi seorang gadis cantik, melainkan diri seorang Putri Raja Butan, bahkan menyangkut urusan kerajaan Gakbun Beng yang usianya sudah mendekati 40 tahun itu melakukan perjalanan dengan hati kadang-kadang berdebar keras Benarkah yang dilakukannya ini, mengantarkan Shantidewi ke kota raja? Benarkah kalau kini dia akan menjumpai Milana? Sesungguhnya tidak benar dan amat berbahaya, bagai orang hendak membuka balutan luka yang amat parah Akan tetapi apa dayanya? Tidak mungkin dia membiarkan Shantidewi begitu saja setelah dia mengetahui siapa adanya gadis ini Calon mantu kaisar Dan terancam bahaya karena dikejar-kejar oleh mereka yang hendak menggagalkan perkawinan itu Apa boleh buat, demi gadis ini, dan terutama demi kesejahteraan negara, kerajaan kaisar dan Butan Dia harus berani menanggung semua itu, harus berani menghadapi resiko perjumpaannya dengan Putri Milana Perjalanan yang amat jauh itu dilakukan dengan sangat hati-hati oleh Gak Bun Beng yang menjaga agar jangan sampai terjadi keributan di perjalanan Dia sudah muak akan keributan dan permusuhan yang banyak dibuat oleh manusia-manusia yang mengaku berkepandaian Untuk menjaga agar perjalanan dapat dilalui dengan aman, dia lalu menyamar sebagai seorang perantau yang baru pulang dari perantauannya ke Tibet Dan Shantidewi diakuinya sebagai anaknya Agar tidak dicurigai orang, dia mengaku bahwa ibu Shantidewi seorang wanita Tibet dan memang Shantidewi selain pandai dalam bahasanya sendiri Yaitu bahasa Butan, juga pandai berbahasa Tibet dan bahasa Hon Berpekan-pekan telah lewat tanpa ada peristiwa penting yang mengganggu perjalanan Gak Bun Beng dan Shantidewi Pada suatu hari, ketika sedang berjalan melalui jalan raya kasar di lareng pegunungan Mereka berpapasan dengan serombongan pasukan yang terdiri dari kurang lebih seratus orang Pasukan ini kelihatan letih dan banyak yang terluka Sekali pandang saja Gak Bun Beng dapat melihat bahwa mereka adalah bangsa Hon yang bercampur dengan orang-orang Mongol Agaknya pasukan yang hanya tinggal sisanya dari suatu pertempuran yang merugikan pihak mereka Diam-diam Gak Bun Beng terkejut Apakah kini sudah timbul perang lagi? Ataukah hanya sisa-sisa pemberontak ataukah pemberontak berbaru yang sedang ditindas oleh pasukan pemerintah? Dia tahu bahwa pemberontak Mongol yang amat hebat, yang dipimpin oleh pangeran Gal dan telah dihancurkan oleh pasukan Kaisar Keng HSI Bahkan kabarnya Gal dan sendiri telah dibinasakan Apakah sekarang bangsa Mongol memberontak lagi, bergabung dengan orang Hon yang masih merasa penasaran akan penjajahan bangsa Manchu? Karena dilihatnya masih banyak rombongan-rombongan pasukan campuran itu lewat Gak Bun Beng hendak menghindarkan keributan Maka dia mengajak Shanti Dewi untuk melalui jalan hutan Untung bahwa rombongan pertama yang lewat tadi terlalu lelah dan sudah terlalu tertekan batinnya untuk melakukan sesuatu Mereka hanya memandang tajam kepada Shanti Dewi, bahkan ada pula yang menyeringai, dan ada yang mengeluarkan kata-kata tak senonoh akan tetapi hanya sambil lalu Tetapi dasar mereka harus mengalami keributan Saat melalui jalan sungi, menyelinap-nyelinap di hutan tidak jauh dari jalan raya itu Mereka bertemu dengan rombongan lain yang hanya terdiri dari belasan orang, tetapi rombongan ini semua duduk melepaskan lelah Mereka terdiri dari tujuh orang hutan dan delapan orang Mongol dan ada seorang hutan dan empat orang Mongol sedang minum arat Agaknya untuk menghibur hati yang penasaran karena kekalahan mereka Melihat bahwa rombongan ini hanya lima belas orang, timbun niat di hati Gak Bun Beng untuk bertanya, maka dia mengajak Shanti Dewi untuk mendekat Orang-orang itu memandang kepadanya dengan curiga, tapi ada yang tersenyum lebar ketika melihat Shanti Dewi yang biarpun berpakaian sederhana seperti gadis dusun Namun kecantikannya masih menonjol Maaf, Laote, kata Gak Bun Beng kepada seorang hon yang duduk bersandar pohon, sambil menekuk lutut duduk pula dekat orang itu Diikuti juga oleh Shanti Dewi di belakangnya, bolehkah kami bertanya mengapa banyak pasukan yang mundur dan banyak yang terluka? Apa yang telah terjadi? Kami ayah dan anak dari Tibet hendak kesecuan, akan tetapi kami khawatir melihat Cui terluka, seolah-olah ada perang di sana Orang yang mukanya dilindungi berwok itu memandang pada Gak Bun Beng, kemudian melirik ke arah Shanti Dewi Lebih baik kalian kembali ke barat Ya, kembali saja bersama kami Biar kami yang melindungi kalian teriak orang hon yang sedang minum arak bersama empat orang Mongol tadi Kami mempunyai urusan penting sekali di Timur, sobat, kata Gak Bun Beng Apakah yang terjadi di sana? Dan siapakah Cui? Apakah tidak tahu bahwa kami adalah pendekar-pendekar sejati, patriot-patriot Tiba-tiba orang berwok itu menjawab marah Gak Bun Beng mengganggu-anggu Ah, kiranya Lao T dan Cui sekalian adalah pejuang-pejuang yang menentang penjajah, benarkah? Lalu, apa yang terjadi? Dipuji demikian, si berwok agak sabar, lalu menarik napas panjang Si keparat Jenderal Kau Liang itu Anjing penjilat kaki mancu dia Begitu dia datang meronda di bagian barat dan memimpin sendiri pasukan pembersihan, kita dipukul hancur Paman, kembalilah saja ke barat, dan sebelum anakmu itu diperebutkan anjing-anjing mancu Lebih baik diberikan kepadaku orang hon yang minum arak Usianya kurang lebih 30 tahun itu berkata Gak Bun Beng menahan kesabarannya Apakah tentara pemerintah itu juga melakukan perbuatan jahat? Siapa bilang tidak? Merampok, membunuh, menculik dan memperkosa Daripada diperkosa oleh anjing-anjing mancu, para pengkhianat dan penjilat Lebih baik diberikan kepada kami agar menghibur kami para patriot Dengan demikian, kau dan anakmu itu ikut berjasa untuk tanah air dan bangsa Kata pula orang itu Akur, jumlah kita hanya 15 orang, masih bisa dibagi rata Marilah, manis, kau layanilah aku kata seorang hon yang lain yang berkumis panjang melintang Bun Beng bangkit berdiri sambil tersenyum Kami tahu penderitaan dan perjuangan kalian, sobat-sobat Akan tetapi anakku ini adalah pembantuku yang utama Seolah-olah tangan kananku sendiri, bagaimana bisa ku berikan kepada orang lain? Mana mungkin aku memberikan tangan kananku? Ah, dasar kau pelit Apakah kau hendak peluki anakmu sendiri? Tidak tahu malu Masa menolong dan meringankan penderitaan kaum pendekar dan pahlawan sedikit saja Tidak mau mereka semua sudah bangkit berdiri dari mengurung Shanti Dewi terkejut dan mukanya berubah pucat Kedua tangannya sudah dikepal untuk membela diri Dan tidak hanya takut, tetapi juga amat marah mendengar romongan yang kotor itu Akan tetapi gak bundeng tetap tenang dan sabar Dia mengangkat kedua tangan ke atas dan berkata, bukan aku pelit, akan tetapi sungguh mati Kalau kalian memaksa hendak mengambil anakku Sama saja dengan kalian memaksa mengambil tangan kananku Sebelum kalian mengambil anakku, biarlah ku berikan saja kedua tanganku Hidup tanpa tangan kanan kepalang tanggung Nah, siapa mau lebih dulu membuntungi kedua tanganku Dia mengacungkan kedua tangannya ke atas Hahaha Orang ini sinting, tetapi anaknya cantik manis sekali Biarlah aku penuhi permintaannya Teriak orang mudahon yang mabok itu sambil menghunus goloknya yang sudah berkarat Karena darah orang dalam pertempuran Baiklah, mari kau buntungi tangan kiriku Lebih dulu bundeng lalu memberikan tangan kirinya Golok itu menyambar kuat sekali ke arah tangan kiri gak bundeng yang dia acungkan ke atas Tangan itu tidak mengelak, malah memapaki golok Krek golok itu patah-patah dan pemiliknya memandang gagang goloknya dengan metel terbelalak Sayang, golokmu itu sudah berkarat dan rapuh gak bundeng berkata dengan suara biasa Siapa lagi yang mempunyai senjata lebih tajam untuk membuntungi tanganku? Biar ku lakukan itu bentak seorang hon lainnya sambil meloncat maju Pedangnya menyambar tangan kanan gak bundeng Kembali pendekar sakti ini tidak mengelak Melainkan memapaki pedang itu dengan tangannya Krak, krak Hayaa si pemilik pedang terbelalak Memandang gagang pedangnya yang hanya tinggal pendek saja itu karena pedangnya sendiri sudah patah-patah Melihat ini, 13 orang lain serentak maju dengan senjata mereka yang bermacam-macam Ada tombak, golok, pedang dan toya Gak bundeng membiarkan mereka mencabut semua senjata Kemudian dia meloncat ke depan dan menerima semua serangan dengan kedua tangan dan juga kakinya sambil mengerahkan singkangnya Terdengar suara krak-krak disusul oleh teriakan si pemilik senjata dan dalam sekejap mati saja semua senjata milik dari 15 orang itu sudah patah-patah semuanya Ilmu siluman terdengar seorang di antara mereka berteriak dan larilah mereka lintang pukang ketakutan Meninggalkan segala perbekalan yang tadi mereka taruh di atas tanah Gak bundeng menghela nafas, kemudian menyambar guci arak yang ditinggal di situ, menenggak isinya sampai habis Dilemparkannya guci kosong dan diusapnya mulut yang basah itu dengan ujung lengan bajunya Dia kelihatan tidak senang sekali Memang dia tidak senang karena terpaksa dia harus memperlihatkan kepandainya lagi setelah secara terpaksa dia mengeluarkan kepandain itu ketika menyelamatkan Shantidewi Gak siok-siok, Shantidewi tahu-tahu sudah berada di sampingnya dan menyentuh lengan pendekar itu karena dia pun dapat merasakan betapa pendekar itu kelihatan tidak tenang, bahkan seperti orang berduka Engkau banyak repot karena aku saja Gak bundeng menoleh dan melihat wajah yang cantik dan agung itu menyuram Dia tersenyum dan mengelus kepala Shantidewi Bukan main halusnya perasaan anak ini, pikirnya terharu Tidak apa-apa, Dewi Aku pun tadi hanya menakut-nakuti mereka saja Marilah kita melanjutkan perjalanan Akan tetapi di timur ada perang dan pertempuran, siok-siok Bukan perang, hanya pasukan pemerintah mengadakan pembersihan terhadap sisa-sisa gerombolan pemberontak seperti mereka tadi Tetapi, mendengar omongan mereka tadi, mereka bukanlah pemberontak, melainkan patriot-patriot yang berjuang untuk mengusir penjajah dari tanah air mereka, puteri itu membantah Biarpun hanya seorang wanita, tapi sebagai puteri raja tentu saja dia telah banyak membaca kitab-kitab sejarah dan ketata negaraan sehingga pengetahuannya agak luas dibandingkan wanita-wanita terpelajar biasa Gak Gun Beng menghela nafas panjang Ucapan puteri ini menyentuh perasaannya Perasaan muak terhadap pula tingkah manusia dalam hidup ini Maka dengan suara bersemangat, di luar kesadarannya dia berkata Manusia di dunia ini siapakah yang tidak akan membenarkan dirinya sendiri? Pemerintah Mancu menganggap mereka pemberontak karena mereka melawan pemerintah yang syah dan menganggap diri sendiri sebagai penolong rakyat Sebaliknya mereka itu menganggap pemerintah sebagai penjajah laknat dan menganggap diri sendiri sebagai patriot Namun keduanya tetap sama saja, tetap saja melakukan kekerasan dan kekejaman dengan dalih kebenaran masing-masing Padahal, apa sih bedanya manusia? Dari kaisar, jenderal, pedagang, petani, si jembel sekalipun, hanya dibedakan oleh pakaian dan melembel di luar badan Coba kumpulkan mereka semua, telanjangi mereka semua dalam sebuah kandang Apa bedanya mereka dengan sekumpulan domba atau kuda? Manusia hanyalah makhluk biasa yang mempunyai kelebihan, inilah yang merusak hidup Shanti Dewi mendengarkan dan memandang wajah pendekar itu dengan metel, terbelalak Baru satu kali ini selama hidupnya dia mendengarkan pandangan orang tentang manusia seperti itu Ada artinya yang mendalam, ada kesungguhan dan kebenarannya, akan tetapi juga lucu sekali Kalau dibayangkan betapa seluruh manusia di dunia ini tidak berpakaian, tidak dihias segala benda-benda yang hanya menjadi pemisah dan penentu dari tingkat masing-masing Alangkah lucunya dan memang sukar membedakan mana raja mana jembel mana kaya mana miskin Dia sendiri pun tadinya seorang istana dan memakai pakaian putri Sekarang? Setelah berpakaian gadis petani seperti itu, siapa percaya bahwa dia seorang putri? Apalagi kalau harus telanjang bersama seluruh manusia lain Kau, kau hebat, paman katanya lirih Gak Gun Beng sadar lagi dan memegang tangan Shanti Dewi Kau, kau semuda ini, sudah dapat menangkap arti kata-kataku tadi? Shanti Dewi mengangguk, lalu mengangkat mukanya memandang wajah yang masih tampan dan gagah itu Gak Gun Beng dulunya memang seorang pemuda yang tampan dan gagah Matanya mengeluarkan cahaya tajam, mulutnya terhias kumis kecil yang terpelihara rapi, demikian juga jenggotnya yang pendek saja Pakaiannya sederhana, pakaian petani atau nelayan, namun bersih dan kuku-kuku tangannya terpelihara baik, giginya terawat Paman Gak, dimanakah adanya keluargamu? Gak Gun Beng terbelalak dan mengerutkan alisnya Apa? Keluarga? Ya, istri dan anakmu Ah, marilah kita cepat melanjutkan perjalanan ini Aku khawatir mereka datang lagi mengganggu Dia lalu memegang tangan Shanti Dewi dan diajaknya darah itu pergi meninggalkan tempat itu Sampai lama mereka berjalan menyusup-nyusup hutan karena Gak Bun Beng tak ingin terganggu lagi oleh gerombolan pemberontak atau pejuang yang melarikan diri karena diobrak-abrik oleh pasukan pemerintah yang kabarnya tadi dipimpin oleh Jenderal Kau Liang yang ditakuti Beberapa kali Shanti Dewi menengok dan memandang tajam wajah pendekar itu, namun Gak Bun Beng berjalan terus tanpa mengeluarkan kata-kata Akhirnya Shanti Dewi tidak dapat menahan hatinya Paman Gak, dimanakah istri dan anak-anakmu? Sesungguhnya pertanyaan ini sejak tadi bergema di pelinga Gak Bun Beng dan dia sengaja mengalihkan perhatian dan mengharapkan gadis itu lupakan pertanyaannya yang ternih yang miang di pelinga hatinya Maka mendengar pengulangan pertanyaan ini, dia menahan nafas sejenak untuk menekan perasaannya, baru dia menjawab tenang saja Tidak ada Ah Shanti Dewi terkejut Aku tidak pernah mempunyai istri atau anak, tidak mempunyai saudara, tidak ada orang tua lagi, aku sebat tangker di dunia Kembali jawaban yang keluar dari mulut pendekar itu terdengar datar, seolah-olah seorang nelayan membicarakan jalan atau pancingnya, biasa saja Tapi, tapi tidak mungkin itu, Paman Gak Apa maksudmu, tidak mungkin? Mengapa harus tidak mungkin? Seorang seperti Paman ini, eh, tidak mungkin tidak menikah Paman, apakah tidak ada wanita di dunia ini yang mencintamu? Tanpa menengok Gak Bun Beng menggeleng kepala dan matanya memandang jauh ke depan Hem, mustahil Dan apakah Paman tidak ada mencinta seorang pun wanita di dunia ini? Gak Bun Beng tersenyum ketika menoleh dan melihat wajah putri ini diliputi penasaran besar, bahkan seperti orang marah Dewi, engkau kenapa? Aku tak pernah memikirkan hal itu dan hidupku sudah cukup bahagia Tidak masuk akal Seorang pria seperti Paman Hem, hanya seperti aku ini, apa sih bedanya dengan orang lain? Tidak sama sekali, jauh sekali bedanya Pangeran-pangeran di butan, bahkan orang berpangkat jauh di bawah pangeran dan orang berharta Mereka itu sedikitnya punya tiga atau empat orang istri Padahal dibandingkan dengan Paman, mereka itu tidak ada sekuku hitam Paman Ayuh, Dewi! Aku seorang tua yang miskin, tidak memiliki apa-apa Mana ada ingatan yang bukan-bukan Gak Bun Beng berkata untuk menghibur diri Karena percakapan ini tanpa disengaja oleh putri itu telah menusuk-nusuk perasaannya Mengingatkan dia kepada Milana Jangan Paman berkata demikian Siapa bilang Paman sudah tua? Usia Paman tidak akan lebih dari empat puluh tahun Dan pangeran yang namanya Liong K.H.I.O.G itu, yang akan mengawiniku Kabarnya malah berusia lima puluh tahun Dan aku berani bertaruh potong rambut bahwa dibandingkan dengan Paman Dia itu bukan apa-apa Gak Bun Beng berhenti melangkah dan memegang kedua tangan Shanti Dewi Dewi, ku minta kepadamu, janganlah kau membicarakan urusan diriku Aku minta ini dengan sangat, ya? Banyak hal yang pahit getir telah berlalu Dan pembicaraanmu hanya akan menggali segala kepahitan yang telah lewat itu saja Ucapan ini keluar dengan suara agak gemetar Shanti Dewi mengangkat muka memandang dan melihat wajah penolongnya ini diliputi awan kedukaan Hatinya terharu dan dua titik air mati menetes seperti dua butir mutiara di atas kedua pipinya Eh! Kau menangis? Aku kasihan kepadamu, Paman Gak Gak Bun Beng tersenyum dan menggunakan telunjuknya menghapus dua butir mutiara itu Kau anak yang aneh Kau memperlakukan aku seolah-olah aku ini seorang yang jauh lebih muda daripada engkau Sudahlah, jangan membicarakan tentang diriku, tidak ada harganya dibicarakan Sekarang aku ingin bicara tentang dirimu Mengapa engkau malah membicarakan pribadi calon suamimu seperti itu? Agaknya engkau tidak suka kepadanya Hem, tentu saja, jawab Shanti Dewi ketika mereka melangkah lagi Siapa orangnya yang suka dikawinkan dengan seorang kakek yang belum pernah dilihatnya selama hidupnya? Dia seorang pangeran, dan kuliat pangeran-pangeran di butan hanyalah orang-orang yang berlomba mengejar kesenangan Tenggelam dalam kemewahan dan aku berani bertaruh bahwa pangeran Liong KHI Ong itu tentu sudah mempunyai istri sedikitnya selosin orang Apalagi usianya sudah 50 tahun Aku tentu sudah gila kalau aku mengatakan suka kepadanya, Paman Gak Gak Bun Beng tersenyum geli Bukan main anak ini Pandangannya selalu tepat sekali, membayangkan pengetahuan luas dan pertimbangan yang masak Kata-katanya tepat mengenai sasaran dan perasaannya amat halus bukan main Dewi, kalau kau memang tidak suka, kenapa kau mau? Paman, masa Paman tak mengerti? Aku hanya bertugas di dalam perkawinan ini untuk menjadi paku utama dalam singgah sana ayah Eh, aku kawin bukan karena cinta, melainkan kawin politik Agar kedudukannya di butan menjadi kuat, apalagi dalam menghadapi pemberontakan bangsa Mongol dan Tlebet yang dipimpin oleh Tambolon Ayah mengorbankan aku untuk menjadi mantu kaisarmu di sana Kedua pipi itu menjadi merah Karena penasaran dan matanya yang indah bersinar-sinar Gak Bun Beng mengangguk-angguk Kau kan bisa menolak Ayah, Paman Apa dayaku sebagai seorang putri raja? Kalau aku menolak, andai kata aku bisa menolak Kemudian terjadi sesuatu yang bisa merobohkan kerajaan Bukankah namaku akan dicatat di dalam sejarah sebagai seorang anak yang paling berhaka terhadap orang tua Sebagai seorang putri yang tidak dapat menjaga negaranya? Ahaha, kalau saja aku hanya seorang gadis petani biasa Tentu tidak ada yang usil mulut Gak Bun Beng maklum akan hal ini dan dia menghela nafas panjang Merasa kasihan sekali kepada gadis ini Dan dia lalu teringat pula akan nasib Milana yang juga menikah karena dipaksa oleh kaisar Akan tetapi, sekarang engkau telah bebas, bukan? Engkau telah menjadi seorang gadis petani, bukan? Apa gunanya? Tak mungkin aku menjadi begini terus Setelah Paman menyerahkan aku ke istana nanti Apa dayaku selain menurut dan menerima pernikahan itu dengan mata meram dan perasaan mati? Kalau aku tidak menyerahkan engkau ke istana, bagaimana? Sepasang matu itu terbelalak Benarkah itu, Paman? Tetapi, tidak diserahkan pun aku tidak berdaya Mana mungkin aku dapat hidup sendiri di dunia ini? Aku sudah terbiasa hidup keenakan di istana Airh, kalau saja ada adik ceng-ceng, tentu gak akan dapat mencarikan akal Tenanglah, Dewi Aku akan membawamu ke kota raja Namun aku menjamin bahwa tidak ada seorang iblis pun akan dapat memaksamu menikah dengan siapapun yang tidak akan suka Aku tidak akan membiarkan itu, Dewi Shanti Dewi memegang tangan kanan gak bundeng yang terkepal itu erat-erat Membawa kepalan tangan itu ke depan hidungnya dan menciuminya sambil terisak Di dalam diri penolongnya itu dia tidak hanya menemukan seorang penolong Akan tetapi juga seorang kawan baik Seorang yang menjadi pengganti ayah bundanya Seorang pelindung dan pembela yang dia percaya sepenuh hatinya Seorang yang menimbulkan kasih sayang di hatinya Terima kasih telah menonton!